Harga telur ayam yang terus membumbung tinggi hingga 32 ribu per kilogram menimbulkan dinamika di tingkat bawah. Mahalnya harga telur ayam itu tak banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Merespon hal tingginya harga telur, Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat untuk tenang menghadapi kenaikan harga telur. Sebab menurutnya harga telur ayam akan kembali turun dalam waktu dua minggu ke depan. Hal ini disampaikannya melalui akun Youtube Sekretariat Presiden beberapa waktu lalu. Bila melihat harga telur ayam di pasaran saat ini diketahui mengalami penurunan harga menjadi 28 ribu per kilogram. Penurunan harga telur ayam itu sudah berangsur pada 4 hari kemarin, seperti diunggapkan oleh Mah Rumi, pedagang telur ayam di pasar pahing kota Kediri. Di mana harga telur ayam sudah mengalami penurunan dan saat ini harga telur ayam berada di harga 28 ribu per kilogram. Harga telur ayam ini hari 28, kalau sebelumnya 30 ribu per kilogram itu sudah berapa hari itu? 28, 28 cuma, ya mulai minggu. Minggu, itu pengaruh karena apa? Karena ada, itu loh mas, bantuan pemerintah itu kan mahal mau beli. Terus pasar ya ikut-ikutan lalu nggak mau mahal ya nggak dapat barang. Kalau stop, bu? Kalau stop biasa mas, mau banyak ya ada. Sebelumnya TPID Kota Kediri melakukan operasi pasar komoditas telur. Operasi pasar ini untuk mengendalikan harga telur yang terus meninggi. Dari Kediri, Masyari Almir melaporkan. Tepangan Gajamada kali TMP.